Puncak acara pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-119 tahun 2024 Kodim 0322 SIE pelaksanaannya berlangsung di Kampung Sungai Tengah Kecamatan Sabau selasa 20 Februari 2024. TNI Manunggal Membangun Desa merupakan program strategis yang dilaksanakan serentak se-Indonesia bertujuan mewujudkan percepatan pembangunan di wilayah, bekerjasama dengan pemerintah daerah. Kegiatan TMMD mencakup pembangunan fisik, akses jalan, rehab rumah ibadah, rehab rumah layak huni, sumber air bersih sedangkan pengembangan sektor non-fisik meliputi pengembangan pemberdayaan masyarakat, penyuluhan wawasan kebangsaan, pelatihan pemberdayaan UMKM, serta penyuluhan hukum dan agama. Keseluruhan kegiatan bersumber dari sharing budgeting APBD Kabupaten Siak dan pendanaan dari Merkas Besar TNI Angkatan Darat. Bupati Siak Al-Fedri sebagai pembina upacara pada amanatnya mengatakan program TNI Manunggal membangun desa ke 119 tahun ini merupakan bukti nyata kerjasama semangat gotong royong pembangunan daerah. Al-Fedri meminta kepada perangkat daerah yang terlibat untuk mendukung maksimal kegiatan ini, berfokus pada pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas lingkungan, kemajuan ekonomi rakyat, serta pengembangan sektor pertanian dan peningkatan pelayanan publik. Partisipasi aktif masyarakat juga dibutuhkan, kemudian juga relawan, serta mitra perusahaan untuk memberikan dukungan agar berhasilnya program TMMD ke 119 Kodim 0322 di Kabupaten Siak. TMMD merupakan program terpadu antara TNI, pemerintah daerah, forko binda, serta masyarakat yang bertujuan untuk mempercepat perusahaan pembangunan daerah. Untuk itu, kita menyadari bahwa TMMD menjadi bentuk kebersamaan maupun gotong royong antara TNI dan masyarakat yang dapat membangkitkan serta mendorong percepatan program pemerintah dalam upaya peningkatan kejahatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan. Untuk menyusahkan kegiatan TMMD tahun ini, saya meminta kepada perangkat daerah yang terlibat untuk dapat mendukung kegiatan ini dengan semaksimal mungkin. Keberhasilan program TMMD ini tentunya tidak lepas dari sinergitas yang baik antara seluruh unsur yang ada. TMMD, TNI menunggal membangun desa ke 119 tahun 2024 ini menjadi salah satu momentum yang sangat penting dalam perjalanan pembangunan daerah di berbagai sektor sehingga dapat menunjukkan semangat gotong royong dan kebersamaan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melalui kegiatan ini, kita akan fokus pada pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas lingkungan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan peningkatan aksesibilitas serta kualitas pelayanan publik. Kegiatan TNI menunggal membangun desa ke 119 di Kampung Sungai Tengah, Kecamatan Sabaau melibatkan 150 personel Satgas. Sesuai target akan rampung menyelesaikan tugas dalam waktu satu bulan sejak 20 Februari hingga 20 Maret 2024 mendatang. Dari Kecamatan Sabaau, Tim Liputan mengabarkan.